Terima kasih. Terima kasih. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Basir dan Sembara yang pada saat itu baru saja turun dari Gunung Sumbing untuk mencari Farida. Karena terakhir kali Sembara mendengar kabar dari Panglima Kumbang bahwa Farida sudah dibawa oleh seseorang pergi dari gunung itu dan kini sedang berada di sebuah pesantren yang belum diketahui nama dari pesantren atau padepokan tersebut. Mereka pun sudah berjalan keluar masuk desa dan bertanya ke sana kemari kepada beberapa orang. Namun ternyata belum ada satupun orang yang mengetahuinya atau memberikan petunjuk bagi mereka berdua. Nah dari tadi yang ditanyakan kok padepokan terus? Mbok ya sekali-kali misalnya, pak warung makan di mana? Nah begitu. Makan melulu. Justru itu yang penting. Kau tahu apa sebabnya aku selalu mencari padepokan? Karena ada Farida. Bukan hanya itu. Sebab Lindu Aji juga ada di padepokan itu. Eh, yang benar. Waduh, sudah lama aku tidak ketemu Lindu Aji. Kangen aku. Di sisi lain, tampak Lindu Aji dan Pitaloka sedang diantar menuju markas gerombolan kalong hitam oleh salah seorang tawanan dari gerombolan tersebut yang bernama Gupra. Lindu Aji pun sudah berjanji kepada tawanan itu untuk membebaskannya jika ia mau bertobat dari pekerjaan buruknya dan mau menunjukkan letak markas kelompok kalong hitam yang telah menculik Farida. Mereka bertiga pun tampak sedang mengamati sarang gerombolan kalong hitam dengan saksama. Dan setelah mengetahui jumlah kekuatan mereka serta letak gudang senjata, Lindu Aji pun segera menyuruh Gupra untuk pergi sesuai dengan janjinya karena hanya ia dan Pitaloka kalah yang akan menghancurkan kerombolan tersebut. Itu gudang tempat penyimpanan senjata dan mesiu. Sekarang kamu pulang. Tinggalkan pekerjaan jahatmu. Terima kasih, Raden. Kita kurangi dulu kekuatan mereka sebelum kita menyerbu ke dalam bangunan utama itu. Hei, Sarkam! Kunaon si Kuya, si Kardul, dan si Kewil belum pulang. Apa belum bertemu dengan Guru Kimalawading? Aduh, kalau mereka datang, barangkali gadis itu tidak akan dibawa kabur oleh si nenek itu, Sarkam. Sarkam, suara yang tidak tahu? Ya, Lindu Aji pun membakar gudang senjata dan mesiu untuk menghancurkan senjata-senjata haram tersebut sekaligus mengalihkan perhatian orang-orang kalong hitam. Ia pun kemudian mencoba untuk mencari Farida dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Namun Farida pun tidak bisa mereka berdua temukan. Ketua kelompok kalong hitam, Sarkam, dan Sarkum pun menjadi bingung dengan kejadian tiba-tiba itu. Mereka pun tampak saling menyalahkan. Hingga kemudian, bangunan lainnya pun kembali terbakar dan hancur seperti terkena mesiu. Akhirnya, mereka pun merasa bahwa kebakaran tersebut bukan kebakaran biasa dan pasti ada seseorang yang telah melakukannya. Hingga kemudian, Lindu Aji dan Pitaloka pun muncul dan mengagetkan mereka semua. Selanjutnya, pertarungan pun tidak dapat terlakan lagi. Murid sekarang semaya. Bulo! 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 Ya, 100 orang pasukan kalong hitam pun harus bertumbangan Di tangan dua pendekar Mataram yang berkepandean tinggi tersebut Kemampuan mereka pun seperti tidak ada artinya di hadapan dua pendekar tangguh itu Hingga kemudian akhirnya tinggal menyisakan Sarkam dan Sarkum saja Dua kakak beradik pimpinan kerombolan kalong hitam Lindo Aji pun kemudian menghadapi Sarkam, sang kakak, dan Pitaloka pun berhadapan dengan Sarkum, adiknya Pertarungan mereka pun cukup sengit Lindo Aji pun menyerang Sarkam dengan jurus-jurus andalannya yang diwariskan oleh Kiai Ageng Linggarjati Hingga membuat Sarkam kualahan dan hanya bisa terpukul mundur Hingga membuat Sarkam kualahan dan Sarkam kualahan dan Sarkam kualahan dan Sarkam kualahan di Sarkam kualahan Tampaknya pita loka terluka parah setelah adu kesaktian pamungkas dengan sarkum dan terjatuh di dasar jurang Sedangkan sarkum sendiri pun langsung tewas seketika Pada saat itu di dasar jurang tersebut ada seorang lelaki tua yang langsung menghampiri pita loka Setelah mengetahui kalau yang terjatuh itu adalah wanita cantik Orang itu pun kemudian langsung membawa pita loka pergi dari tempat tersebut Sementara itu lindu aji yang mengetahui kalau pita loka terjatuh ke dalam jurang pun segera meninggalkan lawannya untuk menuju dasar jurang Namun ia tidak menemukan pita loka disana Ia pun hanya menemukan pedang naga wilis dan potongan kain milik pita loka Kemana pita loka seharusnya ada disini Tergeletak di tempat ini Pita loka raib Farida juga tidak aku temukan Ya aku harus tanyakan pada sarkum Hilang kemana itu anak Aduh Gawat Mana aku tidak tahu daerah sini lagi Semilik kete Berhenti kok tidak ngomong-ngomong lho Lindu aji Sembara Yang pada saat itu Sedang bersama basir di tengah hutan pun Tiba-tiba berpikir bahwa Ia harus menghubungi lindu aji Karena menurut panglima kumbang Lindu aji sedang bersama Farida Di sebuah padepokan Yang belum diketahui keberadaannya Lindu aji yang mendengar suara sembara pun Segera menjawabnya Dan mereka pun saling berkomunikasi Satu sama lain Dimana kita bisa bertemu? Di padepokan karang semaya Nanti malam kita akan bertemu dengan Lindu aji Di padepokan karang semaya Dimana itu? Cirebon Hah? Perjalanan dari sini ke Cirebon itu Lima hari lima malam Lah kok kamu menjanjikan nanti malam toh? Malam itu Lindu aji pun telah kembali Berada di padepokan karang semaya Dan ia pun melaporkan Semua yang terjadi siang tadi Kepada kiai karang semaya Ia pun juga memberitahukan Kalau kawannya Sembara Akan datang ke tempat sang kiai Di malam itu juga Tak lama kemudian Sembara dan Basir pun telah sampai Di alaman padepokan Dengan diantar oleh panglima kumbang Basir yang ketiduran pun Segera dibangunkan oleh Sembara Sehingga Ia pun terkejut Karena tiba-tiba Sudah berada di Cirebon Yang membutuhkan waktu Lima hari lima malam Jika berjalan kaki Selanjutnya Mereka berdua pun masuk Kedalam rumah kiai ageng karang semaya Untuk menemui Lindu aji Maaf kiai Dimanakah kiai menemukan Farida? Amanat dari sahabatku Kalau saya boleh tahu Siapakah sahabat kiai itu? Kalau kukatakan akan sia-sia saja Nak sembara tidak akan mengenalnya Tidak apa Hanya sekedar ingin tahu Lain tidak? Wakbayo Oh Dia bangsa lelembut Ratu istana atas angin Nak sembara kenal Padahal tidak sembarang orang bisa mengenal dia Farida berada di sini hanya sepuluh hari Kemudian diserbu gerombolan kalong hitam Farida diculik oleh mereka Iya Saya sudah menatangi sarang gerombolan kalong hitam Tapi Farida tidak ada disana Malah Pitaloka juga ikut hilang Pitaloka raib entah kemana Iya Kiai karang semaya pun terkejut Ketika ia tahu bahwa Sembara telah mengenal Wakbayo Karena memang Tidak sembarang orang mengenalnya Sembara pun kemudian mengusulkan Untuk mencari Farida dan Pitaloka Di markas gerombolan kalong hitam Esok hari Karena mungkin saja Mereka berdua masih berada disana Keesokan harinya Mereka pun langsung menuju markas kalong hitam Namun Setelah mencari kemana-mana Mereka pun sama sekali Tidak menemukan tanda-tanda Adanya manusia di tempat tersebut Sembara pun kemudian mencoba untuk masuk ke alam jin Untuk bertanya Tentang Farida Di sana ia pun justru bertemu dengan Panglima Kumbang Yang kemudian memberitahukan Tentang keberadaan Farida Dan Pitaloka Farida tidak dibawa oleh bangsa Maluk Halus Tapi oleh Nyai Bidara Nyai Bidara? Benarkah? Dialah yang menolong Farida Dari cengkeraman gerombolan kalong hitam Pitaloka juga? Tidak Pitaloka dibawa oleh Malawading Malawading? Siapakah dia? Tokoh aliran sesat Gurunya Sarkam Terima kasih Panglima Kumbang Keterangan Panglima sangat penting artinya bagi saya Siapa yang nak sembara panggil dengan sebutan Panglima Kumbang itu? Kiai sebenarnya sudah tahu Untuk itu saya mohon Kiai dapat merahasiakannya Kita berpisah di sini Aku akan mencari Nyai Bidara Dan kau mencari Malawading Pitaloka dibawa oleh Malawading Gurunya si Sarkam Celaka Sedangkan Farida dibawa oleh Nyai Bidara Saya mohon pamit Kiai Sebara tunggu Kini kita menuju pada rumah Kini kita menuju pada rumah Dukun Malawading Alias guru dari Sarkam dan juga Sarkum Yang memang telah membawa Pitaloka Keluar dari dasar jurang ke kediamannya Kini ia pun tampak sedang mencoba Untuk menyembuhkan luka-luka Yang sedang diderita oleh Pitaloka Ia pun tampak heran Dengan daya tahan tubuh wanita itu Yang dirasa sangat kuat Karena mungkin Kalau orang lain Yang mengalami kejadian serupa Maka niscaya sudah tewas Ketika terjatuh Kedasar jurang tersebut Dukun sesat itu pun berencana Untuk memperistiri Pitaloka Jika dirinya berhasil menyembuhkannya Ketika ia mendekat Dan hendak memegang tangan Pitaloka Tiba-tiba datanglah seorang lelaki muda Yang tak lain Adalah muridnya sendiri Guru Sarkam luka parah Dimana? Di rumah saya Sarkam bisa mati Kalau tidak cepat ditolong Aku ada kerjaan Mubati orang Jangan-jangan Gadis ini yang dimaksudkan oleh Sarkam Apa kau bilang? Sarku mati oleh seorang gadis Tapi gadis itu juga mati Masuk ke dalam jurang Katakan pada si Sarkam Aku akan datang ke sana Setelah urusanku beres Sudah sana Ayo cepat pulang Malawading pun segera mengusir muridnya Yang bernama Bosongot itu Karena ia tidak ingin Ada orang yang mengganggunya Untuk menyembuhkan gadis tersebut Akan tetapi Si Bosongot pun tidak langsung pulang Ia pun kemudian justru kembali Dan secara diam-diam Mendekati rumah gurunya Sementara itu Malawading yang berada di dalam Segera mengambil keranjang Dan cepat-cepat pergi dari rumahnya Untuk mencari tumbuh-tumbuhan Bahan obat Bosongot yang melihat kepergian gurunya pun Tidak menyanyiakan kesempatan itu Ia pun segera masuk ke dalam rumah gurunya Melewati jendela Ayo ikut dengan Kakang Kakang Iya Kakang Bosongot Ikut Pisau nyakit tinggalan Untung belum jauh Ya Malawading yang kembali ke rumah Untuk mengambil pisaunya Yang ketinggalan pun Dikejutkan dengan pita loka Yang sudah raib Dan tidak berada di tempatnya lagi Melihat jendela rumahnya terbuka Dukun sesat itu pun langsung bisa menebak Kalau pasti Si Bosongot muridnya lah Yang telah membawa kabur gadis temuannya tersebut Ia pun kemudian langsung mengejar Bosongot Dengan kemarahan Yang meluap-luap Dan ketika muridnya itu meletakkan pita loka Yang lupa ingatan itu pada sebuah gubuk Maka Tiba-tiba saja Datanglah Malawading Yang langsung menghajar muridnya dari belakang Dia calon istri saya guru Guru sudah tua Akhirnya Guru dan murid sesat itu pun bertarung satu sama lain Guna memperbutkan pita loka Dan ketika mereka sedang asyik bertarung Tiba-tiba ada seorang lelaki Yang menghampiri gadis itu Dan mengajaknya berkenalan Nama aku Jatmiko 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 Iya Jatmiko Nama kamu siapa? Kenapa kamu menjadi rebutan orang-orang jahat itu? Siapa dia? Tidak tahu guru Orang itu pasti akan merebut si deno Kita bereskan dia dulu Baru urusan kita Ayo Malawading dan muridnya pun Segera menghampiri Jatmiko Dan menyuruhnya untuk pergi Meninggalkan pita loka Bosongot pun mengatakan Kalau gadis itu adalah calon tunangannya Mendengar perkataan muridnya itu Malawading pun tidak terima Dan ia pun kemudian langsung Menukasnya dengan keras Bahwa Ia yang akan mempersunting gadis tersebut Jatmiko pun kemudian menengahi keduanya Dan menantang mereka berdua untuk bertarung Karena ia tahu Bahwa mereka adalah orang-orang jahat Yang harus ditumpas Namaku Jatmiko Akhirnya Malawading dan muridnya itu pun tewas Jatmiko pun kemudian menuntun pita loka Untuk berjalan meninggalkan dua mayat tersebut Menuju tempat yang lebih aman Lelaki itu pun kemudian Menginterogasi pita loka Dengan bertanya tentang siapa Dan apa tujuan wanita itu Berhubungan dengan dua lelaki Aliran sesat tersebut Nama aku? Iya Nama kamu? Siapa? Aku tidak tahu Tidak tahu? Masa nama sendiri tidak tahu? Pita loka tampaknya Benar-benar lupa ingatan Akibat terbentur batu Ketika terjatuh ke jurang Kini kita menuju pada Lindu Aji Yang pada saat itu Sedang mencari kediaman Dukun Malawading Ia pun kemudian bertanya Kepada salah seorang lelaki Yang ditemuinya Sehingga Ia pun tahu Kemana ia harus mencari rumah Dukun sesat tersebut Namanya Malawading Oh Dukun Malawading Jalan saja terus Rumahnya di pinggir lembah yang terpencil Terima kasih kesana Sama-sama Ya Betul Ini sobekan baju Pita loka Kini kita kembali lagi pada Jet Miko Yang dengan sabar Menuntun Pita loka Untuk mengingat namanya Namun wanita itu Benar-benar hilang ingatan Sehingga Jet Miko pun kemudian memberikannya nama baru Yaitu Prihatini Prihatini Iya Namamu Prihatini Panggilannya Pri Ajian Margopati Tidak salah lagi Pasti Pita loka yang melakukannya Sebab hanya Pita loka yang mempunyai ajian Margopati Jadi Pita loka masih hidup Mudah-mudahan dia belum jauh Demikianlah alur cerita di episode kali ini Nantikan kelanjutan kisahnya Di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Dan juga nyalain notifnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam anak 90an Sampai jumpa